Nah tanggapan keluarga ini mas Dimas karena Edward sebagai ayah Ronald juga telah menyatakan meminta maaf Nah tanggapan keluarga terhadap permintaan maaf dari Edward ini seperti apa? Baik, kita bicara logika mas ya Anda pukul saya, kemudian Anda minta maaf lewat live IG Beretika atau tidak? Beretika atau tidak? Tentunya tidak beretika Seharusnya sebagai seorang pejabat dia datang meminta maaf langsung kepada pihak keluarganya Bukan menggunakan media untuk minta maaf kepada masyarakat Indonesia Yang dia hilangkan nyawanya ini adalah Jinisera Afrianti Yang kehilangan itu adalah keluarga dan anak-anaknya Seharusnya dia minta maaf dulu kepada itu sebagai seorang pejabat Bukannya dia malah buat statement kepada media Dia minta maaf kepada masyarakat Indonesia Bukan nyawanya masyarakat Indonesia yang dia hilangkan Tapi nyawanya Jinisera Afrianti Secara etika, secara etitude, secara kenegerawanan Seorang pejabat seharusnya dia datang secara gentle ke sana Menemui kami, menemui keluarga Saya meminta maaf Saya memberikan santunan tanpa embel-embel Itu gentle Tapi dengan adanya isu yang beredar Dan bahkan ada orang yang mengatasnamakan Bagian dari mereka yang Memang itu masih dugaan Tapi kami merasa di sini Kasus ini banyak catatan bagi kami Dan kami akan mengawal terus itu Ini bukan PR yang mudah untuk tim kami Jelajahi cara baru mendapatkan informasi Dengan satu sentuhan jari Masuki dunia paling up to date Hanya dalam satu news app Dapatkan pemberitaan Metro TV secara komprehensif Sekaligus ulasan jernih Serta sudut pandang segar khas media Indonesia Dan medcom.id Makin lengkap dengan fitur audio Untuk menemani hari Anda yang produktif Jadi tahu paling cepat Download Metro TV Extend sekarang Terima kasih telah menonton